Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teteh kelas 2B? Bagaimana kabarnya? Nah bertemu lagi bersama Bu Listik Nah ibu hari ini akan mengajarkan kalian tentang Kalimat penolakan dan kalimat persetujuan atau menyetujui Nah kalimat penolakan itu apa sih? Kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak ajakan atau suruhan seseorang Dan kalimat penolakan itu harus menggunakan kata-kata yang sopan Nah kata-kata yang sopan depan itu harus memakai kata maaf Dan untuk kalimat menyetujui atau setuju adalah kalimat yang dikeluarkan saat kalian bisa melakukan apa yang orang ajak atau orang suruh pada kalian Nah berikut ini adalah soal-soal yang ada di buku paket Ayo kita isi bersama agar kalian lebih tahu kalimat penolakan dan kalimat menyetujui Oke ayo kita mulai Di buku paket halaman 125 ada tugas menulis Tulislah kalimat penolakan untuk ajakan berikut dengan alasanmu sendiri Ayo kita cari kalimat yang sesuai Nomor 1 teman mengajakmu bermain di lapangan sore nanti Kalimat penolakannya adalah Maaf ya aku tidak bisa ikut bermain sore nanti aku mau pergi ke rumah kakekku Nomor 2 teman mengajakmu mengerjakan tugas bersama Kalimat penolakannya adalah Maaf aku tidak bisa aku sedang membantu ibu membuat kue Nomor 3 teman mengajakmu membeli petasan Kalimat penolakannya seperti apa Aku tidak mau beli petasan itu berbahaya teman-teman Nomor 4 teman mengajakmu membolos sekolah Kalimat penolakannya Aku tidak mau bolos karena bolos itu tidak baik nanti dicari ibu guru loh Sekarang di buku paket halaman 136 ada soal menulis lagi Kalau tadi hanya kalimat penolakan sekarang ada kalimat menyetujuinya Ayo kita mencari kalimat yang tepat ya Nomor 1 Ayo kita bermain layang-layang Kalimat penolakannya Maaf aku tidak bisa aku sedang disuruh ibuku Dan apabila kalian menyetujuinya atau mau ikut kalimatnya Ayo aku juga mau main Nomor 2 Mari kita belajar kelompok Nah kalimat penolakannya Maaf aku tidak bisa ikut kerja kelompok Dan kalau kalian setuju kalimatnya boleh baik atau oke Nomor 3 Ayo kita memanjat pohon untuk menebangi dahannya Kalau kalimat penolakannya Jangan itu berbahaya Aku takut jatuh Dan kalau kalian setuju kalimatnya Ayo tapi hati-hati ya manjatnya Nomor 4 Ayo kita bermain bersama Kalau kalian menolak kalimatnya Maaf aku tidak bisa Maaf aku tidak bisa aku sedang membantu ayah Dan kalau kalian setuju untuk bermain Kalimatnya Ayo aku juga mau ikut bermain Nomor 5 Mari ikut ke rumahku Kalau kalian menolak atau tidak bisa kalimatnya Maaf aku tidak bisa aku harus langsung pulang ke rumah Dan apabila kalian menyetujuinya ikut ke rumahnya kalimatnya Oke aku ikut Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kalimat penolakan dan kalimat menyetujuin Semoga kalian lebih paham ya kalimat penolakan yang benar dan sopan Sekian dari Bu Listi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh